Nama besar seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fosi, Anas Urbaningrum, Yasona Lawli, serta Ganjar Pranowo disebut dalam dakwaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikur, Jakarta Pusat. 37 anggota Komisi 2 DPR serta beberapa orang yang tergabung dalam tim Fatmawati juga disebut menerima aliran dana megaproyek KTP Elektronik. Dalam dakwaan, uang sebesar 365 miliar dibagikan pada pejabat di Kementerian Dalam Negeri. 261 miliar rupiah untuk anggota Komisi 2 DPR, sementara Setia Novanto dan Andi Agustinus dalam dakwaan juga menerima 11 persen atau sekitar 574 miliar rupiah. Nama lain yang disebut adalah Anas Urbaningrum dan Muhammad Nasaruddin yang mendapatkan bagian 574 miliar rupiah. Selain birokrat dan politikus, 7 perusahaan juga terlibat dalam korupsi ini.